Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian yang suka nonton kadrama Bobby Serp punya rekomendasi 5 drama Korea Populer Komedi Romantis tahun 2019 Sebelum itu tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya juga ya guys Rookie historian Go Haeryoon yaitu drama Korea berlatar belakang abad Jeseon pada abad ke-19 Perempuan tidak dapat menulis catatan sejarah Namun, Haeryoon yang diperankan oleh Shin Se-tyung yang bekerja sebagai sejarawan melawan prasangka dan mendorong perubahan dalam sistem yang sudah ketinggalan zaman Seiring dengan pertarungan para sejarawan istana wanita, drama ini akan menceritakan romantisme Haeryoon dengan Seng Pangeran Ye Irim diperankan oleh Cha Unwo yang memiliki rahasia sendiri Diwartakan oleh Soompi pada Jumat, 26 Juli 2019 Pada 25 Juli kemarin drama Rookie historian Go Haeryoon berhasil mendapatkan rating dengan level tertinggi sepanjang masa Siaran terbaru drama ini mencetak rata-rata peringkat nasional 5,6% dan 6,8% untuk bagian keduanya Moment at 18 Drama ini berpusat pada orang-orang muda yang berusia 18 tahun, mulai dari kisah pertemanan, persahabatan dan cinta Chuen Junwo yang diperankan oleh Ong Seng Ubu berusia 18 tahun dan dia telah terbiasa kesepian Dia tidak pandai mengekspresikan emosinya, tetapi dia memiliki sisi imut Dia pindah ke sekolah baru tempat dia bertemu Yoso Bin diperankan oleh Kim Hyang Gi Dia adalah murid top, tetapi hidupnya dikendalikan oleh ibunya Yoso Bin bermimpi menjadi mandiri Setelah bertemu Choi Junwo, dia mengalami perubahan kecil dalam hidupnya Sementara itu, Mao Young yang diperankan Shin Seung Ho adalah siswa yang tampak sempurna dan lembut, tetapi ia menderita kompleks Dia bertindak seperti orang yang kuat, tetapi dia benar-benar anak laki-laki berusia 18 tahun yang pemalu Setelah Choi Junwo pindah ke sekolahnya, hidupnya mulai berubah Drama ini memiliki rating 8,3 Hotel Deluna Karena kasus yang tidak terduga, seorang pria mulai bekerja di Hotel Deluna sebagai asisten manajer termuda yang pernah ada di sebuah perusahaan perhotelan multinasional Dia sangat perfeksionis dan tulus, terlihat berkepala dingin tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang lembut CEO Hotel Deluna itu adalah yang manual yang diperankan oleh IU, seorang wanita cantik, tapi dia tidak baik kepada orang lain Dia membuat kesalahan besar bertahun-tahun yang lalu dan karena itu, dia telah berada di bawah kutukan selama lebih dari seribu tahun Hotel itu terletak di pusat kota Seoul dan memiliki penampilan sangat tua Pelanggan hotel terdiri dari hantu Drama komedi romantis ini memiliki rating tinggi yaitu 8,8 Romances bonus book menceritakan tentang Cha Eun Ho yang diperankan oleh Lee Jong Suk adalah seorang penulis jenius dan editor kepala termuda yang pernah di perusahaan penerbitannya Dia pintar dan tampan Ia bahkan marah di tempat kerja, tetapi ia memiliki hati yang hangat dan kepribadian yang masuk akal Kang dan Yi diperankan oleh Lina Yang dulunya seorang copiwiri terpopuler, tapi dia tidak lagi Dia sekarang bangkrut dan menganggur Meskipun dia mencoba mencari pekerjaan, karena karirnya yang mengesankan dan latar belakang pendidikannya yang sangat baik Ia tidak dapat menemukan pekerjaan baru Akhirnya, Kang dan Yi mendapat pekerjaan di perusahaan penerbitan dengan berbohong tentang latar belakangnya Cha Eun Ho adalah pemimpin redaksi di perusahaan penerbitan itu Mereka mulai mengembangkan perasaan romantis satu sama lain drama komedi romantis ini berhasil meraih rating tinggi yaitu 5,1 Love Affairs, In The Afternoon menceritakan tentang kehidupan dari San Ji Eun yang diperankan oleh Park Hasan harus pindah ke sebuah kota kecil Karena pekerjaan baru suaminya sebagai pegawai negeri Di kota barunya itu, dia memilih untuk bekerja paruh waktu di sebuah swalayan San Ji Eun merupakan orang yang tulus dan pendiam Namun kehidupannya di kota kecil itu menjadi sangat membosankan Tak hanya saja, kehidupan San Ji Eun juga diguncang oleh Yeon Yeung Wo diperankan oleh Lee Seng Yeop Yeon Yeung Wo merupakan seorang guru biologi di sebuah sekolah lokal Drama romantis ini sukses mendapatkan rating 8,4 Terima kasih telah menonton video ini Semoga kalian suka Aku saranin kalian pakai aplikasi Drakor ID buat nonton drama Korea di Android Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!